Intro Artis Nikita Mirsani belak-belakan meminta polisi untuk menangkapnya dan menempatkannya dalam satu selah penjara dengan Nink Ayunda. Diketahui, Nikita Mirsani merupakan tersangka kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh seseorang bernama Dito Mahendra. Meski berstatus sebagai tersangka, Nikita Mirsani tidak ditahan dan hanya menjalani wajib lapor. Setelah sekian lama menjalani wajib lapor, bolak-balik dari kediamannya di Jakarta Selatan ke Pores Serangkota, perempuan yang karib di Sapa Nyai ini mengaku lelah. Ini adalah wajib lapor terakhir diserang. Banten, aku yang pengen ini terakhir karena buat aku gak faith, adil, red. Karena si pelapor, Dito Mahendra sendiri sudah dipanggil dua kali dengan alasan tidak patut aja tidak papa. Kata Nikita Mirsani, Jumat 2 September 2022 benar. Gua capek bolak-balik. Karena mau ngapain. Wajib lapor gak ditanya-tanya lagi. Enggak di BAP. Berita acara pemeriksaan. Red. Cuma datang. Red. Minta tanda tangan. Pulang. Lama-lama gua sempoyongan. Sambungnya. Nikita Mirsani secara terang-terangan mengatakan sudah enggan untuk wajib lapor dan minta polisi untuk menahannya. Akan tetapi, dia mengajukan empat syarat sebelum pihak kepolisian menangkap. Pertama, dia tidak ingin ditangkap di waktu subuh dengan alasan masih tidur dan ngantuk. Kedua, polisi tidak boleh menangkapnya saat berada di area publik atau saat bersama anak. Ketiga penjarain dulu Dito Mahendra dan Nindi Ayunda. Kempat baru penjarain aku. Tapi abis itu aku minta satu selah sama Nindi Ayunda. Jelasnya. Ditanya mengapa dia ingin satu selah dengan Nindi Ayunda. Nikita Mirsani berseluruh bahwa di dalam penjara bisa bebas. Namun, tidak menjelaskan lebih detail. Satu selah aja. Kalau sama-sama di dalam penjarakan bebas, ujarnya sembari tertawa. Sebagai informasi, Nindi Ayunda juga tengah terjerat kasus dugaan penyekapan terhadap bantan sopirnya yang bernama Sulaiman. Nikita ingin polisi juga mengusut kasus Nindi Ayunda dan menjebloskan artis tersebut ke penjara. Terima kasih telah menonton!